Bismillahirrahmanirrahim saya mengambil pendapatnya Imam Ibn Qasir Imam Ibn Qasir itu menyampaikan bahwasannya kalau ada orang yang masih hidup bertemu dengan ruh yang meninggal dunia dalam mimpi maka sesungguhnya itu benar adanya dan itu bukan sesuatu yang datang dari syaitan selama kemudian betul-betul itu datangnya lewat mimpi bukan dalam kondisi sadar loh ya bukan dalam kondisi sadar ada yang ngomong gini saya diikuti sama Rasulullah itu enggak kok malah diikuti Rasulullah bukannya kita yang ikutin Rasul saya pernah dengar video saya diikutin Rasulullah jadi Rasulullah kemana-mana ikut sama saya naik mobil bingung saya lihat videonya karena apa karena bukannya harusnya kita yang ikutin Rasul malah Rasulullah ngikutin kita itu sudah tidak masuk akal itu kalau bagi saya enggak masuk akal dan jelas tidak ada dalilnya tapi yang kita bicarakan gimana kalau ruh itu kemudian mendatangi kita di dalam mimpi maka kemudian Imam Ibn Qasir berkata nanti dibuka tafsirnya surat Azumar 42 enggak usah dibuka sekarang dibuka nanti di rumah tafsir-tafsir yang masih ada plastiknya dibuka Azumar 42 pada tafsir surat Azumar 42 maka kemudian disitu diterangkan Allah itu menggenggam ruh itu dalam dua kondisi satu ketika kondisinya dalam mati dua ketika dalam tidur bedanya kalau Allah menggenggam ruh orang yang tidur ketika saatnya bangun Allah kembalikan kalau ruh yang mati digenggam terus sama Allah dan tidak dikembalikan makanya mungkin ketika dalam kondisi tidur itulah kemudian bertemu makanya Imam Ibn Qasir menceritakan tentang satu riwayat yang terjadi pada zaman salaf pada zaman sahabat bahwasannya ada seorang sahabat itu namanya Sabit bin Qoyis ikut perang Yamamah perang Yamamah itu peperangan yang terjadi pada zaman khilafah Abu Bakar melawan Nabi Palsu Mausulama Al-Qadhab di sebuah tempat yang bernama Yamamah Sabit ikut dalam jihad tersebut memakai pakaian baju besi yang paling bagus ternyata dalam peperangan itu beliau terbunuh beliau syahid insyaallah di dalam peperangan itu gugur di jalan Allah setelah satu dua tiga hari setelah meninggalnya Sabit bin Qoyis dalam peperangan Yamamah ada salah satu sahabat yang tiba-tiba didatangi sama Sabit bin Qoyis di dalam mimpi lalu ketika didatangi oleh sahabat Sabit bin Qoyis di dalam mimpi maka Sabit berkata di dalam mimpi itu aku minta tolong satu aku ketika meninggal dunia pakai baju besi dan baju besi itu dicolong sama orang yang harusnya baju besi itu dikembalikan untuk menjadi milik betul mal komusulimin tolong ambilkan baju besi yang dicolong yang nyolong rumahnya disini tempatnya disini rumahnya begini kemudian di depan rumahnya ada pelana kuda maka dia tutup baju besi saya dengan pelana kudanya tolong sampaikan kepada Khalid supaya baju besi itu diambil dan dikembalikan kepada yang berhak yang kedua saya punya pihutang ada dua orang hutang sama saya belum bayar padahal saya punya hutang tolong sampaikan ke Abu Bakar supaya pihutang saya dibayarkan supaya membayar hutang saya karena saya belum selesai urusan saya dalam masalah hutang bangun sahabat itu dan ketika sahabat itu bangun maka dia antara ragu menyampaikan itu atau tidak disampaikan kepada Abu Bakar disampaikan pertama kali kepada Khalid ternyata sahabat Khalid merespon Khalid bin Walid radiyallahu anhu merespon dicari rumahnya kemudian ketemu sifat-sifat rumahnya ada pelana kudanya dibuka dan betul disitu ada baju besinya dikembalikan kepada yang berhak setelah itu kemudian datang kepada Abu Bakar ternyata Abu Bakar merespon tidak langsung menolak Abu Bakar merespon dicari dua orang yang disebutkan namanya di dalam mimpi siapa nama orang yang punya hutang sama sahabat Fulan bin Fulan dengan Fulan bin Fulan dicari ketemu ditanya kamu punya hutang sama sahabat punya wahai khalifah bayar sahabat sudah meninggal dibayar lalu dengan uang itu dibayarkan kepada hutangnya sahabat bin Qoyis sampai Imam Ibn Qasir berkata Imam Ibn Qasir berkata itulah wasiat orang yang meninggal dunia yang dilaksanakan oleh orang yang hidup pertama kali di dalam Islam walau'alam apakah kemudian ini inilah dalil yang saya pilih tapi inilah yang menjadikan kita paham berarti ruh itu apabila sudah meninggal dunia bisa mendatangi kita di dalam mimpi selama permintaannya kata para ulama tidak melanggar kitabullah dan sunnah kalau hanya bermimpi ketemu sudah tapi enggak usah ditakwil enggak usah diinterpretasi kemana-mana enggak usah saya ketemu ibu ibu saya senyum sudah cukup ibu saya diem cukup enggak usah diinterpretasi kemana-mana maka itu betul adanya selama tidak meminta sesuatu yang sifatnya melanggar sahabat syariat kecuali didatangi kita kemudian meminta sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan syariat saya tadi malam ngimpi ketemu ibu ustad iya terus ibu saya minta supaya saya bunuh istri saya ustad itu syaitan itu syaitan berarti kemudian ibu saya minta supaya saya murtad dari agama Islam itu syaitan itu syaitan tapi kalau hanya ketemu berarti itu benar adanya itulah yang disebut dengan Allah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax